Nama saya Pak Sarwoko dari Bantul, Yogyakarta Dari Bantulnya Mbambang Lipuro Saya berangkat run dari 2016 Alhamdulillah Sampai sekarang akhirnya ya bertahan juga lah Ya siapalah yang gak bertahan Yang namanya dikasih tanah kok gak mau itu ya siapa ya Kalau saya ya Misalnya kerja 10 tahun 20 tahun beli tanah 1 hetar itu belum tentu bisa Karena dikasih ya terpaksa meninggalkan tempat lahir ya Ya kalau tentang bangcek ya bagus-bagus aja lah Sering-sering survei ngeliat-ngeliat lokasi Jadi apa istilahnya Tau lah keadaan lokasi warga Tram di Punggur sini Ya kayak saudara sendiri kan Sama bangcek kan Sama juga orang Iya kayak keluarga sendiri kan G هنا behalf Rogers Gle곳 Kopen Jangan lupa Untuk Untuk Kopen 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam lagi ke channel saya Bansek Laman Tujuh Kali ini Bansek mau Singgah di tempat Mbah Sarwoko Ini rumah lamanya Mbah Sarwoko Kemarin Beliau kena musibah kebakaran disini Ini yang motoran kemarin Mbah ya Yang titipan itu ya Supra yang baru itu ya Jadi besi tua sekarang Ya Allah Namanya juga titipan Mbah ya Ini teman-teman Ini Supra baru teman-teman kemarin Karena kebakaran itu ya Jadi besi tua Tidak tahu besok kalau orangnya Sini besok bimbing Kalau udah Tri pun kabarnya Mbah Amin Sarwoko Tanam padi belakang Tanam padi? Iya Ini kalau sulam-sulam ini Ini kalau sinan? Iya Mbah Bagaimana sinan? hehehe saya mau tekan saja orang Ijen hehehe ini saya sudah berani Pak saya sudah berani Pak Sintri padi ini Pak tidak pakai Pak Marjuan apa yang berjumpitan Pak? ke Tanjing apa yang berjumpitan? tidak bahwa saya pun bisa kuat saya rendahkan tidak mbak sarwoko ikut tanulah ikut tanam padi untuk tanam ini karena waktunya tanam padi serta kalau dulu dari awalnya saya pertama nanam padi itu malah iya di satu RTS ini saya pertama nanam padi baru melihat tanaman saya pertama itu bagus-bagus baru orang pada nyari benih itu kan pengen nanam itu kipun bah sabun sakit menerima kenyataan ini alah ini ini motor supra baru temen-temen kemarin tidipannya temen beliau ituкつi ini boleh nge-nya enggak tapi nge-nya enggak ngulih iya ke layaknya kanaknya kenang-kenang aja enggak 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 ngertes keadaan ini ini rambutannya sampai berbuah? berbuah terus ini pun tiga kali ini tapi tidak bisa menemukan ketupi oleh monyet ini oke ketupi oleh monyet ini ini saya tidak suka buah ini apa ini? rambutannya itu sampai saya dua unteng itu tidak tahunya tidak keluar satu hari sudah habis diajaran itu monyet? tidak tidak monyet ini ketupi lagi tidak menemukan apa ini Pak? ini 64 x 66 bibitnya saya putih? yang ini ini tempatnya IF ini tumbas ke mbak tumbas ke mbak ini itu ada bibit-bibit bertelur dari cangung terakhir berhasil oh dari cangung terakhir? tidak 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 yang namanya bantuan apa adanya diterima mungkin kedalanya enggak kurang cocok sama tanahnya kali ya kalau kalau kayak ketan-ketan dari Jawa itu kemarin sampai sekarang selama lima tahun kan yang ditanamkan padi yang dari Jawa cuman di sini kan nanamnya cuman setahun sekali jadikan benihnya terlalu terlalu disimpennya itu terlalu lama kan harusnya kalau tanam padi itu seharusnya itu setiap tanam harusnya padinya baru-baru terus jadi bagus karena ini kan padi udah ditanam berapa kali oh anu hasil panen yang dulu tuh baru sampai simpen buat nanti tanam lagi ini tapi kalau yang panenan kemarin kan habis semua gabah-gabah pupuk habis semua ini kalau ini kemarin beli di Anu di itu di SP8 sama SP9 itu di orang tergalian itu kan ya Hai kata jual bibit juga jangan ya boleh enggak boleh ya kita namanya sama-sama petani ya Iya kita istilahnya saling batu lah apa untuk apa 10-10 kg lah kemarin kan beli 20 kg kan ya sama-sama orang Jawa kan iya kalau enggak punya benih mau masak nempel sedikit enggak boleh kan enggak mungkin kalau sama-sama banyak juga ke warga Jogja di sana di RT apa ya di SP8 ya itu di warga Jogja itu teman-teman yaitu ya tetangga juga di kalau di kampung di Jawa tetangga juga banyak yang kenal kok Hai banyak yang kenal disampan Bantul Sleman Bantul Bantul ya Bantul Jogjakarta temen-temen ini tanam padinya pul Pak ya biasanya pul jemankan kalau sekarang ya apa ya Hai esak mampuni lah karena naik turun-naik turun nyambi-nyambi kan enggak bisa tanya kan kalau capek ini ganti bersihin rumput habis rumput habis nyangkul jadi istilahnya enggak ada berhentinya iyalah aktivitasnya iya besen petanian nyangkul besen nyangkul bersihin rumput kalau di berapa bulan mbak tiga bulan tiga bulan ya iya Hai Bipun sampun mulai anu nanam sayur malam ya Hai berenggap bagi sekatung nopo jengkuloh lanik itu terendam lupa nih Pak kalau tanggung-tanggung mantan gila kados kolam-kolam otan ikut itu terendam kalau pasang-pasang-besar airnya Hai Rian pernah kalau tandri melon dari semongkonek ungu pun semantan-mantan ikutnya salah kurang-kurang nanti panennya lah istilahnya ketikian tapi harus kena air pasang kok kena pasang semua ini Hai kira-kira ini monyet memang sini kemarin pasang besar belum ada sebulan ya liatkan bayar yang besar betul itu depan eh yang minggu depan iya minggu depan itu dari rumahnya yang lalu Pak Ion itu kan aku kan Wah sini aja kayak gini terus saya kan nengok sana jalan itu mesin monter itu terendam Oh rendam Iya sampai ujung sana matahari sana itu perasaan padahal disini anul betul apa itu tinggi betulnya jalanan ini enggak daripada lokasi persawahnya masih kurang tinggi ya berarti emang betul-betul besar ya kan pasang kemarin dia Iya saya kalau kayak sepenggur itu kan bisa kering karena karena kan paritnya di tengah Pak jadi kanan kiri ada jalan dengan depan rumah kan jadi tidak masuk ke lahan kan mungkin kan itu bedanya paritnya kan itu kan kalau sini kan depan rumah parit tapi langsung masuk ke lahan kan jadi gimana Mbak ini ini kemarin Anu kelanjutannya gimana ini sudah ada nol lagi ya enggak belum masih di proses ya kurang tahu saya kemarin saya ke tempat ibu siapa itu di RT anu itu itu berapa panu men 30 keberapa itu yang rumahnya kebakaran juga itu sudah dapat bantuan cuman 15 juta aja sih cuman ya cukup membantulah Iya tapi kan dia sudah satu satu tahun mobil Iya mungkinnya masih proses juga ini mah kemarin baru berapa bulan ini suruh bulan suruh suruh sapar mulut atau mulut mati lama mati laki rutsip wah udah Hai dua tiga bulan ya empat bulan ya empat bulan ya empat bulan ya ya mungkin lagi diproses ya antri dulu lah gimana terlalu berharap mungkin ya ya oh ini bahagia ya bahagia insyaallah bahagia insyaallah makan per hari-hari ini seneng kan misalnya ya siap 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 karena kerja ya nggak pernah kerja cuman di Hai ladang terus sebetulnya banyak orang nawarin kerja itu banyak di Apong itu juga ada tapi kan kalau saya tinggal kayak apa sini kayak kayak hutan iya Anu lagi ibaratnya rintis dari awal lagi bersihnya juga enggak 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 enak kalau gini kan istilahnya biarpun enggak ada tanamannya tapi kan sedikit-dikit bersihin terus tapi kan enggak terlalu berat itu kayak belakang besok itu wah berapa kali itu udah nah disin itu iya udah kayak gitu lagi kan keras rumputnya udah kerasin oke 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 selamat datangett mampir dulu ya 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 ini pas mudah sedikit vlog saya bersama Mbah Sarwoko kami kasih asal Bantul, Jawa Tengah istimewa Pak Jawa Jakarta dan tak lupa untuk saya ketuk selalu dukung terus channel Banca 87 dengan cara like komen dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe channel Bang Jack 87 makasih dadah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati